Kita ke informasi pertama pemirsa, dua kakek berinisial M berusia 68 tahun dan L berusia 53 tahun tega melakukan pencabulan terhadap seorang anak berusia 11 tahun yang merupakan cucu mereka sendiri di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, di mana ayah korban sudah meninggal dunia sedangkan ibunya bekerja sebagai TKW. Menurut penuturan Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto, mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yang membuat miris adalah kedua tersangka dan korban memiliki hubungan keluarga, motif kedua tersangka terkiur oleh korban yang saat ini duduk di bangku kelas 4 SD. Tri menyebut, M melakukan perbuatan bejat kepada cucunya sejak November 2023, sedangkan L mencabuli korban 10 kali sejak dititipkan ibunya karena merantau. A menuturkan kedua tersangka mengiming-imingi uang kepada korban, hingga akhirnya dicabuli. Aksi beja tersebut terbongkar setelah korban menceritakan kejadian yang menimpanya ke kakaknya. Tri merasa prihatin atas banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak di bawah umur. Ia menghimbau orang tua untuk aktif memberikan perhatian kepada anak dan tidak percaya kepada orang yang baru dikenal. Tri menambahkan, terdapat 87 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak sepanjang 2024. Kasus kekerasan terhadap anak biasa dilakukan oleh orang terdekat korban, baik itu masih ada hubungan keluarga atau tetangga.